Pemirsa Anwar Tanuhadi, seorang pengusaha asal Jakarta, difonis tiga tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Medan. Majelis Haki menyatakan terdakwa terbukti bersalah, melakukan penipuan terhadap Joni Halim sebesar 4 miliar rupiah. Sidang putusan kasus penipuan yang menjerat seorang pengusaha asal Jakarta, Anwar Tanuhadi, digelar secara virtual di Ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri Medan. Ketua Majelis Hakim Murni Rosalinda yang memimpin jalannya sidang mengatakan, terdakwa Anwar Tanuhadi terbukti bersalah melanggar pasal 378 KUH Pidana. Dalam kasus yang menjeratnya, Anwar Tanuhadi didakwa jaksa penuntut umum Chandranaibaho, tiga tahun, delapan bulan penjara. Terdakwa Anwar Tanuhadi meminjam uang sebesar 4 miliar rupiah kepada Joni Halim dan berjanji uang akan dikembalikan menjadi 6 miliar rupiah dengan jaminan surat hak guna bangunan. Keputusan hakin hari ini, saya sudah keputusan yang sangat adil. Ini kita buas ya, keputusan hakin ya? Sementara itu, kuasa hukum korban Marimon Nenggolan mengatakan, meskipun putusan majelis hakim kurang maksimal, namun mereka menghargai sesuai pertimbangan hukum majelis hakim. Ada lagi potensi pidana yang akan segera dilaporkan kliennya terhadap terdakwa Anwar Tanuhadi, yakni Cek Kosong. Buasannya si terdakwa Anwar Tanuhadi itu melupakan pelaku tindak pidana penipuan. Nah, berkaitan dengan itu tadi, ada satu pertimbangan yang sangat jelas, bahwa Cek Kosong itu adalah tindak pidana. Nah, ini nanti akan saya dikosikan dengan klien saya untuk melakukan upaya hukum lainnya berupa laporan baru, baik itu tentang Cek yang kosong tadi plus tindak pidana pencucian uang. Karena jelas, uangnya sudah cair dari bank tadi itu sekitar 50M, itu fakta persidangan. Nah, itu nanti akan kita dan Cek Kosong melakukan laporan pidana. Akan segera setelah itu nanti kita dapat selinan putusan itu. Usai mendengarkan putusan yang dibacakan majelis hakim, terdakwa Anwar Tanuhadi yang mengikuti jalannya sidang secara virtual dari rumah tahanan Rutan Tanjung Gustamedan menyatakan banding. Sidang putusan yang dicadwalkan pukul 10 pagi ini sempat membuat kedua belah pihak yang berperkara kecewa karena molor hingga 5 jam dan dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dari Medan, Henry Sianturi, Anius, melaporkan. Dari Medan, Henry Sianturi, Anius, melaporkan.